Halo pedikers! Pisau, gelas, dan korek api merupakan benda-benda yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu tempatnya bukanlah di dalam tubuh manusia. Namun ada beberapa kejadian yang membuat benda-benda seperti itu masuk dalam tubuh. Hmm, bagaimana hal ini bisa terjadi ya? Untuk mengetahuinya, nonton video ini sampai habis ya! Nah, inilah benda termasuk akal yang ditemukan dalam tubuh manusia. Mari kita bongkar! Siapa nih yang masih malas gosok gigi? Seseanjeran dokter gigi, sebaiknya lakukan gosok gigi minimal 2 kali sehari ya, bedikers. Eits, tapi gosoknya jangan terlalu bersemangat juga. Nanti kejadian yang menimpa seorang pemuda bernama David Karlo ini bisa menimpa kamu juga. Saat menyikat giginya, pemuda asalkenya ini secara tiba-tiba melepas sikat giginya dan tak sengaja masuk ke tenggorokan dan tertelan. Walah, dia pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan hasil X-ray menunjukkan, sikat giginya telah berada di bagian perut. Ajaibnya, kondisinya tetap stabil dan bahkan David dapat berbicara seperti biasa. Dokter yang menangani pasien bersihnya 32 tahun ini, kemudian memutuskan untuk melakukan proses endoskopi. Yaitu prosedur medis yang tidak melibatkan pembedahan atau operasi. Melainkan menggunakan teknik dan alat tertentu untuk mengeluarkan benda asik ini dari dalam perut pasiennya. Untungnya, sikat giginya bisa keluar. Gak kebayang kalau dia harus menjalani hidup dengan sikat gigi di dalam perut. Beralih ke poin selanjutnya, apa nih yang pertama kali terlintas di benakmu ketika mendengar kata polisi India? Paladu Singkah atau Inspektur Vijay? Atau pisau berkara? Dokter ahli bedah di salah satu rumah sakit di India terkejut ketika mendapati puluhan logam di dalam perut salah satu pasiennya. Logam-logam tersebut berhasil dikeluarkan dari perut seorang perwira polisi yang memiliki hobi aneh, yaitu makan pisau. Awalnya, polisi yang bernama Surget Sing ini mencari bantuan media setelah berasa sangat kesakitan di bagian perutnya dan nafsu makannya turun. Pas ke penyelidikan awal, dokter mengira Sing telah memiliki tumor di perutnya. Tapi, hasil pemeriksaan justru mengungkapkan adanya benda-benda logam. Beruntung, operasi yang dilakukan selama 5 jam oleh tim ahli bedah pun berhasil. Dan sedikitnya, 40 pisau besi di perut Sing berhasil dikeluarkan. Fria parubaya ini pun pulih dengan baik. Meski beberapa pisau yang masuk ke perutnya sudah berkarat, beruntung pisau-pisau ini tidak peninggungkan infeksi ya. Lantas kenapa ya bisa ada pisau di perut Surget? Surget Sing mengaku menderita gangguan psikologi setelah mengalami kecelakaan. Gangguan ini membuatnya selalu berkeinginan untuk menelan pisau. Dia juga mengaku telah menelan sebanyak 28 pisau, meski yang berhasil dikeluarkan sebanyak 40 bilah pisau. Kamu jangan pernah coba lakukan hal ini ya, Pidikers. Mending makan hati aja. Masih mirip-mirip dengan pisau? Benda talasin selanjutnya adalah silat. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam International Journal of Surgical Case Rewards, tiga dokter menceritakan seorang pria yang telah menelan silat. Pria tersebut adalah seorang tahanan penjara berusia 25 tahun dan ia dibawa ke rumah sakit oleh sipir penjara. Ketika dilakukan pemeriksaan melalui Sinar X, ternyata selai tersebut sudah berada di appendix atau umban cacingnya. Karena kejadiannya di Indonesia, ini pasti dibilang gara-gara santai. Iya kan? Kalau yang satu ini, kejadiannya lebih ngeri lagi, Pidikers. Dalam jurnal medis berbahasa Denmark, beberapa dokter melaporkan kasus seorang pria berusia 58 tahun yang dilarikan ke UGD dengan kasus abses atau pembengkakan serius di bagian belakangnya. Setelah tim medis melakukan pemeriksaan, ternyata terdapat obeng yang terselip di ujung usus besarnya. Berikatan dengan anus. Beruntungnya, pemuda ini berhasil selama setelah melakukan operasi. Meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar pulih. Ih, serem juga ya. Semakin tak masuk akal lagi, benda yang ditemukan dalam tubuh selanjutnya adalah tomba. Wow! Awalnya, seorang pria asal Brazil, bernama Emerson de Oliveira, sering mengeluhkan sakit di bagian kepalanya. Kemudian, saat ia diperiksa ke dokter, Hazard Khan menunjukkan adanya tomba kecil berukuran 6 inci yang bersarang di kepalanya. Saat diselidiki, ternyata tomba kecil ini berasal dari kecelakaan yang dialami. Kejadiannya saat Oliveira sedang memancing di pesisir pantai Rio de Janeiro menggunakan tomba. Nah, asnya tomba yang dia lempar mengenai karat dan memantul kembali lalu menusuk pelepisnya. Beruntung tomba ini tidak mengenai titik vitalnya dan dokter beda dapat mengambil tomba tanpa merusak otak di kepalanya. Dari Brazil, kita berpindah ke China. Seorang pria berusia 40 tahun dilarikan ke rumah sakit karena sakit perut akut yang tak tertahankan. Saat diperiksa, dokter menemukan ada korek api dalam tubuh pria tersebut. Kemudian, seorang dokter memutuskan untuk membeda perut pasien langkahnya ini. Dalam pengakuannya, pria berusia 40 tahun ini menyebut bahwa dirinya pernah tak sengaja menelan pemantik api sekitar 20 tahun yang lalu. Waduh, kok bisa gitu ya pak? Selain korek api, ada juga nih benda lain yang tak sengaja tertelan dan masuk dalam tubuh manusia. Sebuah artikel di International Journal of Emergency Medicine menuliskan serta seorang bocah 4 tahun asal Taiwan yang tanpa sengaja menelan uang koin. Karena usia pasien yang masih sangat muda, dokter yang menangani kasus ini pun menghindari jalan operasi. Akhirnya, anak ini hanya diberi obat laksatif agar kotoran di ususnya cepat keluar. Dan hasilnya, dibutuhkan waktu selama 28 hari untuk mengeluarkan koin ini melalui anusnya. Nih, ibu-ibu yang punya bocil di rumahnya, anaknya dijaga baik-baik ya bu. Jangan sampai menelan benda-benda seperti ini. Kasus yang tak kalah unik terjadi di Meksiko. Ketika seorang pria berencana melamar kekasihnya, dia ingin membuat kejutan dengan menyembunyikan cincin lamarannya ke dalam minuman sang kekasih. Sayangnya, sang kekasih nampaknya terlalu haus dan tak menyadari ada kejutan dalam minumannya itu. Sehingga cincin lamarannya pun tertelan dan masuk hingga ke dalam ususnya. Duh, kalau gini sih bukannya lamarannya malah harus operasi, Pak. Dan yang terakhir merupakan penemuan makhluk hidup di dalam tubuh manusia. Dylan Thomas, seorang turis asal Australia, mendapatkan oleh-oleh yang sangat tak terduga setelah dia melakukan liburan kembali. Bukan souvenir atau cintra mata, melainkan seekor laba-laba yang masuk ke dalam tubuhnya. Kisahnya berawal ketika Dylan terbangun dan menemukan adanya goresan dari pusarnya hingga ke atas. Dia pun memeriksakan kondisinya kepada dokter kulit dan dia sangat terkejut setelah dokter mengatakan bahwa ada seekor laba-laba di dalam perutnya. Terima kasih telah menonton!